enak banget jadi buat temen-temen silahkan mencoba ini bener-bener kopi dan fruitinya jeruknya itu berasak banget jadi nikmat ini cocok untuk perempuan ini cocok banget kopi ini dan saya yang pakai emang kopi arabica jadi ini kalau ada tamu cobalah sekali-sekali menyajikan kopi yang berbeda saya Andy Kuswoyo sekali lagi masalah selera tidak perlu diperduatkan karena semua dikembalikan ke kita selamat menikmati kopi rasa jeruk mantap ya ketemu lagi dengan saya Andy Kuswoyo kali ini saya akan mencoba membuat kopi yang enggak gitu-gitu aja apa sih yang bisa kita buat kalau lagi di rumah kebetulan sih saya ada beberapa alat namanya fisik di 60 derajat minum dulu saya akan membuat kopi rasa jeruk biasanya kan orang bilang ini kopi ada fruity nya ada buahnya gimana kalau dicampur jeruk mipis sekalian biasanya saya suka iseng kalau di rumah dicampur-campur nah dicampur ini buah-buahan yang ada latihan kita coba dulu kita akan bermain di sekitar 300 mili air 300 mili oke kita coba untuk membuat membuat kopi jeruk nipis apakah rasanya menarik ya kita coba kita panaskan airnya oke kita akan rinder kopinya untuk 300 mili air saya biasanya pakai 15 gram lepas setakat ini masih disponsori oleh hijau apa jadi banyak banget temen-temen yang nanya gimana sih bikin kopi yang enak kopi itu kan selalu menurut saya kopi itu selalu menyerap dia menyerap apa-apa yang ada ada di sekitarnya jadi kalau kopinya tumpang sari misalkan kopi tanemin sampingnya jeruk atau kopi dengan pisang ya nanti kopi ini akan rasa pisang kalau sampingnya pisang kalau wono salam itu biasanya memang dia dicampur dengan tumpang sarinya itu cengkeh sehingga ada rasa-rasa cengkehnya pasti oke kita kita grinder dulu 15 kita grinder sambil nunggu air panas ini hanya masalah penyajian masalah biar variasi itu enggak kopinya enggak gitu-gitu aja tapi sekali lagi memang ini kopi yang cukup favorit bagi saya pribadi ya tapi enggak tahu buat teman-teman mungkin seleranya beda tapi saya cukup suka kopi yang divariasi dikasih jeruk nipis dikasih camu dikasih kita siapkan dulu kertasnya kita siapkan satu ini sebenarnya teknik ini teknik yang sangat biasa sangat sederhana bagaimana kita bisa sekalian membuat fisik tiri ini cocok-cokok kalau buat kopi yang penting saja di rumah itu banyak-banyak beberapa alat yang sederhana ini sampai kita tunggu kita siapkan jeruk nipisnya satu aja cukup tapi sekali lagi nih beruji coba dan biasanya enak kalau sedih sedih enak nih 100 200 mili cukup 300 sip jadi saya akan membuat kopi 300 mili untuk 15 gram kopi standar kita kita tuangkan dulu pelan-pelan kita tunggu supaya asalnya itu keluar kita tunggu satu atau dua menit sambil nunggu kita geser sedikit sebelum kita tuangkan semua baru sirupnya kita potong-potong dipakai ada teknik juga kalau pakai limau atau jeruk yang lebih gede itu bisa langsung dicumbungin ke sini tapi saya lebih suka jeruknya nanti diperes kayak di kecerin itu satu atau dua iris sih pas banget bijinya kita siapkan begini ini ini masalah teknik sekali lagi Oke kita lanjut sampai airnya habis 300 mili hari habis kalau segini 200 mili jadi teknik paling sederhana kalau saya bikin kopi kalau untuk 100 mili liter air saya pakai 5 gram kalau 200 ya 10 gram per 300 ya 15 gram tapi sekali lagi masalah selera ya saya ngomong sepain apa rasanya tapi kalau Arab ikan saya biasanya 5-100 artinya 5 gram kopi yang sudah kita ada grinder untuk 100 mili terakhir oke kita selesaikan 300 air sudah selesai kita teknik fisik kita tunggu sebentar nanti saya akan minumnya akan di sini Hai tapi sepainnya aroma ceruknya itu kita biarkan dulu airnya selesai selesai ini sebenarnya kalau di internasional kan namanya fisik di kalau di Indonesia itu juga ada kopi-kopi yang teknik penyajiannya begini namanya kopi saring teman-temannya kopi saring artinya kopi yang disaring kayak kita bikin teh kita bikin ini bikin pakai saringan tahu juga bisa macam-macam tekniknya tapi karena mungkin orang luar negeri itu lebih jago nge-branding mereka bikin fisik di artinya memang sudut ini yang dibahas sudut nombor teracat ini sebenarnya kalau di Indonesia kopi saring di Aceh itu dibanding di hampir di semua ya di semua Indonesia itu kalau nggak topi kopi itu grup ya kopi saring ada kopi suling macam-macam kopi suling itu kalau jaman sekarang gaulnya itu sipon padahal itu di Indonesia juga ada kopi suling banyak teknik-teknik dari Indonesia yang akan kita bahas satu-satu Bagaimana kopi kop sudah kita coba nah ini fisik di cuman saya pengen ada rasa jeruk Oke sudah selesai sudah selesai ini 300 ml ini untuk berdua sih cocok ini keren banget ya di sini sih langsung untuk dua orang 300 ml kita tuang kopinya kesini segini nih 200 ml kemudian ada yang jeruknya dicembrungin ada yang di begini di pers kalau saya lebih cukup ya satu aja artinya kalau mau mungkin yang ibu-ibu atau cewek-cewek suka agak-agak kopinya lebih asem gitu boleh ditambahkan tapi kalau saya ini cukup menjadi salah satu kopi favorit gitu kalau malam-malam ini biasanya saya tambahin jeruk kita coba ini rasanya ya jadi perlu diadik dikit biar jeruknya itu siap aromanya jadi lebih lebih fruity kita coba Wow jeruknya bener-bener berasa enak banget jadi buat temen-temen silahkan mencoba ini bener-bener kopi dan fruity-nya jeruknya itu berasa banget jadi nikmat ini cocok untuk perempuan ini cocok banget kopi ini dan saya yang pakai memang kopi Arabika jadi ini kalau ada tamu cobalah sekali-sekali menyajikan kopi yang berbeda jadi ini kopinya disaring dulu kalau kopi tubruk bisa juga tinggal dikasih jeruk nanti kita coba membuat kopi tubruk dengan dua variasi diberikan buah atau jeruk saya pernah coba jambu nanti kita coba lagi jambu atau pisang saya paling suka disuruh pisang kalau jeruk ini perempuan harus mencoba dan minumnya biasanya bener-bener sangat luar biasa ya buat temen-temen mungkin ngerasa aduh kopi kok pahit gitu tanpa gula bolehlah sekali-sekali kalau lidahnya itu nggak suka yang pahit boleh dicoba dengan jeruk ini cocok untuk yang penyuka asem penyuka asin itu rasanya sangat luar biasa terima kasih sudah menyaksikan video sederhana ini dalam vlog news yang vlog sambil nge-news edisi uji coba kopi saya ini kuswoyo sekali lagi masalah selera kita tidak perlu diperdebankan karena semua dikembalikan ke kita selamat menikmati kopi dasar jeruk mantap